Baiklah, kita bertemu lagi. Pada hari ini, topik kita adalah sebagai berikut. 10. 1. Scatter Plots and Correlation Ya, Scatter Plot dan Korelasi The purpose of this chapter, then, is to answer these questions statistically. 1. Are two or more variables linearly related? 2. If so, what is the strength of the relationship? 3. What type of relationship exists? 4. What kind of predictions can be made from the relationship? Ya, ada 4 tujuan dari belajar hari ini. Yang pertama, apakah 2 atau lebih variable memiliki hubungan yang linear? Kedua, jika linear, bagaimana kekuatan hubungan tersebut? Keempat, jenis hubungan yang bagaimana yang terjadi? Kelima, prediksi apa yang dapat dilakukan dari melihat hubungan tersebut? Nah, berikut ini kita lihat lagi. Nah, ada contohnya. In simple correlation and regression studies, the researcher collects data on two numerical or quantitative variables to see whether a relationship exists between the variables. Dalam korelasi dan regresi sederhana, peneliti mengumpulkan data dari dua jenis variable numerical and quantitative or quantitative untuk melihat hubungan yang ada antara kedua variable. For example, if a researcher wishes to see whether there is a relationship between number of hours of study and test scores on an exam, she must select a random sample of students, determine the number of hours each studied, and obtain their grades on the exam. A table can be made for the data, as shown here. Ya, jadi sebagai contoh, peneliti ingin melihat hubungan antara jumlah jam belajar dan skor ujian. Nah, dia memilih secara acak mahasiswanya untuk melihat jumlah jam belajar dan skor ujian dari mahasiswa tersebut. Skornya adalah seperti yang bisa kita lihat di sini. Kita lanjutkan lagi. The two variables for this study are called the independent variable and the depend. Dent variable. The independent variable is the variable in regression that can be controlled or manipulated. In this case, the number of hours of study is the independent variable and is designated as the X variable. The dependent variable is the variable in regression that cannot be controlled or manipulated. The grade the student received on the exam is the dependent variable, designated as the Y variable. Ya, ada dua variable dalam penelitian ini yaitu variable independent dan variable dependent. Variable independent adalah variable yang bisa dikontrol atau dimanipulasi. Pada peneliti kasus ini, jumlah jam belajar adalah variable independent atau bebas. Ya, atau dilambangkan dengan subbilangan atau huruf X. The reason for this distinction between the variables is that you assume that the grade the student earns depends on the number of hours the student studied. Also, you assume that, to some extent, the student can regulate or control the number of hours he or she studies for the exam. The independent variable is also known as the explanatory variable, and the dependent variable is also called the response variable. Ya, jadi di sini alasannya untuk membedakan variabel ini karena ada asumsi bahwa nilai mahasiswa yang diperolehnya sangat tergantung pada jumlah jam belajar yang dilaksanakannya. Dan juga adanya asumsi bahwa mahasiswa dapat mengatur atau mengontrol jumlah jam belajar yang dia lakukan sebelum ujian. Nah, variabel bebas atau independent variable bisa juga disebut atau sering juga disebut explanatory variable. Dependent variable sering juga disebut variable response. The determination of the X and Y variables is not always clear-cut and is sometimes an arbitrary decision. For example, if a researcher studies the effects of age on a person's blood pressure, the researcher can generally assume that age affects blood pressure. Hence, the variable age can be called the independent variable, and the variable blood pressure can be called the dependent variable. On the other hand, if a researcher is studying the attitudes of husbands on a certain issue and the attitudes of their wives on the same issue, it is difficult to say which variable is the independent variable and which is the dependent variable. Ya, jadi dalam hal penentuan, mana yang menjadi variable bebas atau independen, mana yang menjadi variable terikat atau dependen, tidaklah selalu jelas atau ada pakemnya atau aturan mainnya. Jadi, kadang-kadang tergantung kepada peneliti, keputusan dari si peneliti tersebut. Contohnya, mengenai usia dan tekanan darah. Biasanya peneliti mengasumsikan bahwa usia yang mempengaruhi tekanan darah, Sehingga usia menjadi variable independen, tekanan darah menjadi variable dependen. Nah, contoh lain. Kalau peneliti ingin meneliti tentang perilaku suami, tentang masalah-masalah, sebuah masalah tertentu, dan perilaku istri-istri dengan masalah tertentu yang sama dengan yang di suaminya. Sulit sekali yang menentukan, mana yang jadi variable independen, mana yang menjadi variable dependen. Tapi, yang pasti cara mengatur hal tersebut ialah dengan selalu berpatokan kepada, nah sebentar saya buka dulu ini, kepada apa yang akan kita teliti. Jadi, kalian ingat saja, biar saya bikin di sini, independen. independen artinya bebas, merdeka. Maka, dia dikatakan sebagai variabel penjelas. Penjelas apa? Penjelas terhadap variabel terikatnya. Nah, kalau dia dependen atau bebas, ini kan artinya tidak bebas ya, dependen. Itu artinya tidak bebas. Nah, ini sering dianggap sebagai respon. Apa arti respon? Respon ialah jawaban. Nah, jawaban apa? Dari ini, penjelas ini. Jadi, menentukan mana yang menjadi independen, tanda tanya, mana yang menjadi dependen. untuk ya, sebagai patokan kita, ialah teori. Teori-teori yang dari buku, dari internet, dari apa, ya, itu yang selalu menjadi patokan. Kedua, kalau mungkin mengenai pelajaran yang biasa banyak teorinya, tetapi kalau katakanlah kita meneliti seperti yang tadi, perilaku suami dan perilaku istri, ini mungkin sulit kita mencari teorinya. Maka sebagai dasar menentukan kita mana dependen dan independen itu berdasarkan pengalaman ataupun pengalaman empiris, kita bilang, ataupun dia berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang berlaku di masyarakat, tapi kalian ingat kebiasaan masyarakat juga tergantung terhadap apa, tergantung kepada geografi atau di mana masyarakat tersebut tinggal. Karena geografi ataupun lokasi juga menentukan pola pikir masyarakat. Katakanlah perilaku suami di Amerika tentu tidak sama dengan, bukan perilaku, pola berpikir. Sama juga kalau kita ambil pola berpikir suami di Inggris dengan pola pikir suami di Malaysia. Tentu berbeda ya, jadi penentuan mana independen, mana dependen, kalau memang ada, itu tetap mengacu kepada teori. Kalau tidak ada, mana dalam menentukannya? Lihatlah pengalaman empiris atau kebiasaan yang ada pada masyarakat di mana kamu melakukan penelitian. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini, gambar A, ini menunjukkan hubungan yang positif. Gambar B, ini menghubungkan negatif. Gambar C, ini kita lihat. Gambar B, ini menunjukkan hubungan yang non-linear. Gambar D, ini menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, sekarang kita bahas kenapa A ini menjadi disebut hubungannya positif. Contoh, inilah sumbu X, ya kan? Ini yang ke atas sumbu Y. Kenapa disebut positif? Seandainya ini saya kasih angka 1, ini angka 2, kita tarik garis ke atas, ini juga kita tarik ke atas. Katakanlah ini. Ini kita lihat. Nah, di sinilah kawannya. Ini kita lihat. Inilah kawannya. Kenapa dia dibilang positif? Karena dia semakin lama, kalau X-nya semakin besar ke kanan ini, maka nilai Y-nya juga semakin besar, semakin tinggi. Makanya kita lihat gambar ini menumpuk dia di sini. Kalau seandainya kita tarik garis lurus, dia akan menyebar di garis lurus tersebut. Maaf, garisnya ini kurang bagus. Tidak apa-apa. Jadi, pengertiannya kenapa dia positif. Karena kalau dia makin lama X-nya makin besar, Y-nya juga makin besar. Nah, sekarang kenapa hubungan itu disebut negatif? Seandainya saya tarik di sini titik, di sini saya tarik titik, ini nomor 1, ini nomor 2. Saya bikin garis putus-putus. Nah, inilah dia. Nah, ini katakanlah 1. Yang ini 2, saya tarik garis juga. Saya bikin di sini. Nah, inilah berarti di bawah 1. Katakanlah ini 0,5. Berarti apa? Terjadi kenaikan di sumbu X. Tetapi terjadi penurunan di sumbu Y. Makanya ini disebut dengan hubungan yang linier tapi negatif. Nah, apa itu hubungan linier? Dari tadi kita membahas linier. Linier berasal dari kata bahasa Inggris. Line atau line. Line ini bahasa Inggris artinya garis. Kenapa ada garis, Pak? Garis itu dilihat di sini karena tadi ini titik-titik ini melambangkan data. Kalau dia digambil titik tengahnya semua titik-titik ini, dia akan berbentuk garis lurus. Nah, ini juga kalau kita ambil titik-titik ini, kita tarik di sini. Ini akan tercipta garis lurus. Makanya ini disebut linear relationship. Hubungan yang linier. Nah, paham kalian ya kan? Nah, sekarang non-linier relationship. Hubungan yang tidak linier. Ini ada contohnya di gambar C. Kalau di sini saya bikin garis, saya tarik ini yang ke-1, ini yang ke-2. Tarik ke atas, inilah dapatnya C-nya. Ini kemari. Ini kita bikin satu. Kita tarik kemari. Ini berarti turunkan 0,5. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini hampir sama dengan yang negatif. Tetapi, kalian lihat data ini tersebar dalam berbentuk huruf U terbalik. Nah, ini tidak ada garis lurus di sini. Tidak ada line atau tidak ada liniernya. Makanya disebut non-linear relationship. Sekarang kita lihat gambar D. Gambar D ini titik-titiknya menyebar. Nah, dia menyebar kemana-mana. Tidak bisa kita tarik garis lurus. Makanya dia dikatakan no relation. Tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi, sudah paham kalian? Apa yang mesti kalian sudah paham? Satu, apa itu namanya independent? Apa itu yang namanya dependent? Kedua, kalian harus sudah paham bagaimana menentukan mana yang dependent, mana yang independent. Nah, sudah paham kalian ini semua. Ketiga, bagaimana bentuk hubungan? Nah, apakah dia positif, apakah dia negatif, ataukah dia tidak positif, tidak negatif, atau non-linear? Atau dia tidak ada hubungan sama sekali? No relationship. Sudah, tadi tiga kita saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, kita lihat. Ini semua titik-titik yang menyebar ini. Ini dinamakan scatter plot. Nah, kita lihat. Dengarkan ini. A scatter plot is a graph of the ordered pairs, X, Y, of numbers consisting. Of the independent variable X and the dependent variable Y. Ya, jadi scatter plot adalah grafik yang mengambarkan urutan pasangan, ordered pairs. Jumlah angka yang terdiri dari independent dan dependent. Nah, jadi kita lihat lagi. The scatter plot is a visual way to describe the nature of the R. Relationship between the independent and dependent variables. Ya, dengan scatter plot, kita dapat visual way. Cara visual untuk mendeskripsikan nature of relationship, bagaimana asli atau bentuk alaminya dari sebuah hubungan. Nah, kita lanjutkan lagi. Relationship between the independent and dependent variables. The scales of the variables can be different, and the coordinates of the axes are determined by the smallest and largest data values of the variables. Researchers look for various types of patterns in scatter plots. For example, in figure 10-1, A, the pattern in the points of. The scatter plot shows a positive linear relationship. Here, as the values of the independent variable, X variable, increase, the values of the dependent variable, Y variable, increase. Also, the points form somewhat of A-S. Trait line going in an upward direction from left to right. Nah. Yang ini ceritanya, positif. Bagaimana tadi positif? Inilah dia. Yang gambar A. Ini tak usah lagi saya bacakan. Negatif. Macam mana yang negatif? Ini yang gambar ini. B. B. Sekarang, bagaimana menggambar scatter plot? Langkah pertama. Step 1. N. D. Label the X and Y axis. Ya. Gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Kedua. Step 2. PLOT each point on the graph. Ya. Plotkan. Atau buat titik-titik data yang ada dalam sebuah grafik. Ketiga. Ketiga. Step 3. Determine the type of relationship. If any, T. Hat exists for the variables. Ya. Tentukan jenis hubungan jika ada antara variable-variable tersebut. Nah, sekarang kita contohkan di sini. Example 10. One car rental companies. Construct a scatter plot for the data shown for car rental companies in the United States for a recent year. Company cars in 10,000 revenue in billions. A. 63.0 7.0 billion dollars 29.0 3.9 C 20.8 Nah, perusahaan rental mobil dari data berikut menunjukkan bagaimana jumlah mobil dari perusahaan rental akan mempengaruhi pendapatannya. Nah, tadi petunjuknya, bu. Pertama. Step 1. R. And label the X and Y axes. Gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Ini dia. Kedua. Step 2. P. L. 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 Nah, baru ketiga. Step 3. Determine the type of relationship. If any, that. Ya, ketiga. Tentukan jenis hubungannya. Jika ada, kadang-kadang tidak harus selalu ada hubungannya. Tadi kalian lihat. Di gambar D, tadi itu no relation. Tidak ada hubungan. Nah, inilah dia ya kan. Jadi, jumlah mobil memiliki hubungan atau tidak dengan pendapatan. Nanti kita lihat contohnya ya. Contoh kedua. Tingkat absensi dan nilai final. Berikut ini mengenai hubungan nilai tingkat kehadiran. Example 10, 2 absences and final grades. Construct a scatter plot for the data obtained in a study on the number of absences and the final grades of 7 randomly selected students from a statistics class. Ya, ini adalah jumlah ketidak hadiran dengan nilai final dari mahasiswa sebanyak 7 orang. Nah, inilah cara menggambarkannya. Nah, kita atau kita coba saja secara manual. Tadi katanya dibuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini X, ini Y. Nah, inilah dia. Student A berarti ada A6. Kalau kita bikin di sini, di sini 10, ini 20. Kita bagi dia, ini 10, ini 20. Nah, ini dia. Mahasiswa A. Oh, jangan. 10, 20 berarti ini 50. Ini 100. Nah, mahasiswa A. A6 absennya, nilainya 82. Berarti inilah A6. Ini 80, kita tarik garis. Nah, inilah dia A. Kita bikin A. Mahasiswa B, 2 kali absen, tinggi nilainya 86. Inilah dia, 86. Kita tarik garis. Ini B. Si C, 15. Nilainya 43. Inilah 15. 43 ini. Kita tarik garis. Nah, inilah nilai si C. Si D, 9 kali absen. Nilainya 74. Berarti di sini. Kita tarik garis. Inilah nilai si D. Si E, 12 absennya, 58 nilainya. Di sinilah 12. 58 dia. Inilah kita tarik garis. Ah, 58 ini. Si E. Si F, dia 5 absennya. Nilainya 90. Nah, inilah 5. 90 di sini. Nah, 90 katakanlah di sini. Nah, inilah si F. Nah, si G, 8 absen, 78 nilainya. Kalau kita bikin ini 8. 78. 78 berarti di bawah si A. Inilah si D, dia. Nah, ini. Inilah G. Nah, kalau kita bikin ini garis lurus. Ini berarti terjadi hubungan yang negatif. Nah, negatif yang bagaimana? Negatif yang linier. Nah, itulah dia. Jadi, kalau kita latih menggambarnya. Nah, seperti inilah kira-kira kan. Nah, sekarang jumlah guru dan jumlah murid. Nah, bagaimana hubungan antara jumlah guru dengan jumlah murid di 10 sekolah? Nah, apakah semakin banyak jumlah murid? Nah, semakin banyak jumlah gurunya. Gurunya dalam ribuan. Muridnya, murid dibagi guru. Jadi, M dibagi G. Inilah dapatnya. Jadi, kalau 100 murid, gurunya ada M4. Berarti dia 20. Nah, inilah hasil pembagian di distrik atau di kota. Nah, di kota A1 ada 7.000 guru. Perbandingan antara guru dengan murid 12,4. Berarti 12,4 jumlah murid untuk ditangani satu guru. Nah, itulah artinya ini. Nah, disuruh kita menggambarkan bagaimana hubungan ini. Karena ini agak banyak. Kita buka saja. Bisa kita gambar dengan Excel. Bisa kita gambar dengan SPSS. Nah, kita coba menggambar dengan Excel ya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, kita lihat angkanya ini tadi. Nah, ini Excel-nya kita kecilkan supaya dia bisa muat. Nah, ini kita lihat bagaimana jumlah guru. Nah, ini kita bikin guru. Ini murid per guru. Nah, kita bikin ini 1 sampai 10. Kita tarik dia ke bawah. Nah, ya kan? Nah, 7,12,4. Eh, salah. Ini 7,12,4. 3,4. 14,3. Nah, ya. 9,14,3. 8,9,2. 16,18,3. 15,12,1. 6,12,3. 14,12,4. 3,2. 15,2. 10,13,4. Nah, data sudah kita masukkan ke Excel kan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana gambarnya ini. Nah, kita klik di sini data. Nah, ya kan? Kita ambil. Saya besarkan supaya nampak kalian semua. Data. Buka data analisis yang ada di Excel. Ini ambil. Coba dia kita lihat. Nah. Ya. Ini kita coba. Kita okekan. Masukkan input rangnya. Berarti masukkan data yang akan kita pakai. Oke. Kita ulangi dulu. Kita ambil dari sini. Enter. Nah. Output rang. Kita masukkan lah output. Di daerah sini lah eceknya kita bikin. Kita enter. Nah. Ini kita lihat. Oh. Ini hanya melihat hubungannya. Tunggu dulu. Kita coba menggambarnya. Ya kan? Ini kita hapus. Nah. Kita hapus. Coba. Ini gambar. Forecast. Mana ini ya? Kalau di express. Di Excel. Nah. Tunggu. Ada yang cari gampang ya. Kita buka saja lah ini. Nah. Gambar. Scatter plot. Plot. Pakai Excel. Nah. Kita lihat. Ini. Jadi. Kita. Menggunakan. Eh. Ternyata tidak bisa. Nah. Ini kita lihat. Nah. Nah. Ini. Coba kita lihat. Nah. Ini datanya. Seperti itu. Nah. Sekarang kita buka lagi. Draw. Oh. Bukan yang ini. Insert. Nah. Ini. Kita besarkan. Ambil yang ini. Insert. Atau yang ini ya. Scatter. X. Y. Scatter. X. Y. Kita ambil yang. Scatter. Nah. Kita lihat. Oh. Kita undo dulu. Kita undo. Langkah pertama. Adalah. Mengblok datanya. Yang ini. Nah. Coba kita block. Kita bikin dia. Eh. Nah. Ini dia. Insert. Scatter. Masukkan ini. Atau. Oh. Jangan. Bubble. More. Scatter. Scatter. Kita lihat. Nah. Scatter. Yang macam mana. Yang mau kita buat. Apakah. Scatter. Biasa. Tanpa ada garis. Atau. Yang begini saja. Coba yang begini saja. Kita okekan. Kita coba. Kita coba. Nah Nah Inilah kalau kita masukkan Garis lurus Ya Ini jumlah guru Ini murid dibagi guru Gambarnya seperti ini Coba kita lihat Di buku kita Macam mana hasilnya Seperti ini Berarti kita Salah dimana Salah memilih X Mana sumbu gurunya Berarti kita ulang Kita masukkan lagi insert Masukkan chart Kita pilih Line Scatter Mana scatter Chart tile Ini scatter Kita oke Kita pindahkan Kita pindahkan Select minggu Sumbu Sumbu X Nah ya Nilai sumbu X Ini kita pilih Jadi Kalau kayak begini Gambarnya ini Kita mau merubah Mana yang X Mana yang X Mana yang Y Kita klik lah yang ini Filter Nah kita bikin Bukan Value Kita select Ininya Select data Di bawah ini Nah ya Nah Sumbu X Minggu Murid Pernah Bukan begini Kita cancel Macam mana Tadi itu ya Tunggu ya Pelan-pelan saja Tak ada yang dikejar Ini cat filter Nah ini cat filter Kita klik cat filter Ini sumbu X Ini sumbu X Yang mana Edit Nah ini kita pilih Select range Ini kita pilih Oke kita enter Oh Oke Kita ulang Select range Inilah daerah datanya Sumbu X Kita pilih Sumbu X Nah Oh Select Iya Cancel Kita ulang lagi Kita cancel dulu ini Cancel Nah Ini kita undo dulu Kita masukkan lagi Insert To create Oke Kita disuruh memilih data dulu Kita create Scatter Nah Kita Ini Ini Axie scatter Oke Kita okekan Kita bikin Black data Nah Nah kita edit Datanya Select range Kita masukkan Kita enter Oh ini nama Select Series name Ini Namanya apa Guru Guru dan Murid Nah Nilai sumbu X Kita pilih Nah Guru lah Kita bikin Enter Sumbu Y Kita Murid Per guru Kita enter Kita coba Oke kan Nah Inilah yang terjadi Inilah Kalau kita mau buat Garis lurus Tambahkan Trend line Nah Kalau dia di bahan kita 10 Ya Seperti ini Sumbu X Nya adalah Jumlah guru Sumbu Y Nya adalah Murid per guru Ini tadi guru Nah Ini guru Ini murid per guru Nah Ini kenapa Tidak mirip Dengan gambar yang ini Kita lihat Ini Disebabkan oleh Kita punya terlalu lebar Kalau kita sempitkan ini Nah Sama saja Ya Ini dia Kita sempitkan Kalau kita buang pun Garis trendnya Tidak masalah Ya Jadi inilah hasilnya Kalau kita mau Menggunakan Excel Nah Selanjutnya Koefisien korelasi Apa itu Koefisien korelasi Correlation coefficient Statisticians Use a measure Called the correlation Coefficient To determine the strength Of the linear relationship Between two variables There are several types Of correlation Coefits Ya Ahli statistik Menggunakan Sebuah Pengukuran Yang disebut Koefisien korelasi Untuk menentukan Kekuatan Hubungan Linear Antara dua Variable Ada beberapa Jenis Koefisien korelasi Pertama The population Correlation Coefficient Denoted by the Greek letter Is the correlation Computed by using All possible pairs Of data values X Y Taken from a population Ya Koefisien korelasi Populasi Dilambangkan Dengan Huruf Ro Kayak huruf P kecil ini Dibaca Ro Adalah Hubungan Yang dihitung Menggunakan Semua pasangan Yang mungkin Dari nilai X Dan Y Yang diambil Dari data Populasi Ya Koefisien korelasi Linier Digunakan Dihitung Dari Data Sample Menunjukkan Kekuatan Dan Arah Hubungan Linier Dua Variable Kuantitatif Untuk Simbolnya Digunakan Huruf R Jadi Ada Dua Ya Satu Koefisien Korelasi Populasi Dua Koefisien Korelasi Linier Nah The Linear Correlation Coefficient Explained In this Section Is Called The Pearson Product Moment Correlation Coefficient PPMC Named After Statistician Carl Pearson Who Pioneered The Research In This Area Coefficient Coefficient Correlation Linear Disebut Dengan Coefficient Correlation Person Product Moment Atau PPMC Berasal Dari Nama Sikal Person C Range Of The Linear Correlation Coefficient Is From 1 2 Plus 1 If There Is Strong Positive Linear Relationship Between The Variables The Value Of R Will Be Close To Plus 1 If There Is Strong Negative Linear Relationship Between The Variables The Value Of R Will Be Close To 1 When There Is No Jadi Range Atau Jangkauan Coefficient Korelasi Linear Berat Dimulai Dari Negatif 1 Hingga Positif 1 Jika Hubungan Linear Positif Kuat Antara Kedua Variable Nilai R Nya Akan Mendekati Positif 1 Jika Ada Hubungan Negatif Linear Yang Kuat Maka Nilai R Akan Mendekati Negatif 1 Apabila Tidak Ada Hubungan Linear Antara Variable Atau Ada Hubungannya Tapi Lemah Maka Nilai R Itu Akan Mendekati Nilai 0 Nah Seperti Di Gambar Yang Ini Bisa Kalian Lihat Ini Berarti kalau 0,5 berarti mendekati 1, tapi masih pas di tengah. Kalau saya tarik garis, inilah titik 1, negatif 1, inilah 1, ini 0. Kalau dia 0,5, ini dia. Nah, berarti dia positif, tapi bagaimana kekuatannya? Ya, dibilang lemah, tidak, dibilang kuat, tidak, sedang-sedang saja. Kalau yang B ini, dia sudah mendekati 1, ini berarti hubungannya kuat, tapi tidak kuat 100%. H-nya 90%. Kalau R-nya positif 1, ini berarti kuat, 100% dia. Nah, kalau dia negatif 0,5, ya agak lemah. Ini juga agak lemah juga, ini baru lemah sekali. Ya kan, kita lihat di sini, negatifnya lemah. Oh, sangat kuat. Tapi kuatnya negatif. Ini kuatnya negatif. Ini kuatnya negatif. Bagaimana supaya bisa dilakukan uji korelasi ini? Kita dengarkan. Ya, satu sampelnya itu adalah sampel acak. Kedua, data harus menyebar di garis lurus dan memiliki skala pengukuran interval atau skala pengukuran rasio. Ketiga, variable memiliki distribusi normal. Kalau tak normal, tak bisa kita uji korelasinya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau kita ingin mengujinya secara manual, inilah rumusnya. Ya, kalau kalian ingin menguji manual, bisa kita lakukan? Bisa. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, buat tabel. Masukkan huruf X, Y, X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, kita coba nanti ya, peragakan. Nah, ini dia. Kedua. Step 2 PLAC, the values of X in the X column and the values of Y in the Y column. Multiply each X value by the corresponding Y value and place the products in the XY column. Square each X value and place the squares in the X2 column. Square each Y value and place the squares in the Y2 column. Find the sum of each column. Ya. Maksudkan katanya, pertama untuk yang X kali Y, kalikan nilai X dengan kalikan nilai Y dengan Y-nya. Kemudian untuk yang ini, kuadratkan nilai X. Untuk yang ini, kuadratkan nilai Y. Dan, hitung nilai semua kolomnya ini sampai ke bawah. Bikin di bawahnya berapa nilai totalnya. Baru masukkan ke rumus. Nah, inilah contohnya. Ini dia sudah jadi, tinggal memasukkan kemari. Ya kan? Contohnya, tingkat absensi dengan nilai ujian final. dihitung dia secara manual, dapatlah nilai korelasinya, koepisien korelasinya, sebesar negatif 0,944. Kalau kita tarik garis, ini 1, ini negatif 1, ini 0. Berarti di sini dia. Ini berarti strong negative relationship. Relationship. Nah, jadi, hubungan antara ni, ni, jumlah absen dan final itu adalah negatif. Nah, ya. Lanjutnya, contoh antara jumlah guru dengan jumlah guru, murid per guru. Yang kita hitung tadi. dapatlah nilai korelasinya di sini, 0,442. Kalau kita tarik garis lurus, ini 0, ini 1, ini negatif 1. Ini berarti 0,5 setengahnya. Ini dia 0,42. Ini di sini strong positive relation. Kalau ini kan, ini berarti di bawah 0,5 ini weak, lemah. Ini strong. Kalau 0, berarti tak ada hubungan. Berarti dapat kita hubungi, kesimpulkan bahwa hubungan antara jumlah guru dengan perbandingan murid dengan guru adalah positif. Positif yang bagaimana? Weak yang lemah. oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sampai disini dulu Nanti kita sambung lagi Terima kasih Atas perhatiannya Sampai bertemu lagi